Puasa adalah parisai Dan sedekah akan menghapuskan kesalahan Sebagaimana air akan memadamkan api Dan salatnya seseorang di tengah malam Di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW menyebutkan tiga amalan kebaikan Yang pertama adalah berpuasa Yang kedua adalah bersedekah Dan yang ketiga adalah salat di tengah malam Dan tiga amalan ini semuanya ada di bulan Ramadhan yang mulia Maka puasa menjadi salah satu palang pintu kebaikan Oleh karena itu Endaknya seorang muslim dan muslimah Berupaya untuk menghindari Hal-hal yang bisa merusak Pahala puasanya Betapa banyak orang-orang yang berpuasa Hanya sekedar mengugurkan kewajiban saja Tapi dia tidak mendapatkan Pahala dari puasa yang dilakukannya Rasulullah SAW pernah bersabda Rubba sa'imin laysalahu illal ju' Betapa banyak orang yang berpuasa Mereka tidak mendapatkan kecuali hanya lapar saja Maka kita harus menjaga Kualitas pahala puasa kita Dengan meninggalkan hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa Bahkan bisa melenyapkan Mengugurkan pahala puasa Terima kasih telah menonton!